Para pengguna jalan tol diminta mewaspadai kelelahan saat berkendara. Pasalnya, salah satu penyebab kecelakaan di jalan karena faktor pengendara yang kelelahan. Lebrakan beruntun yang terjadi di jalan tol Tanggerang Merak, tepatnya di kilometer 86 ini, terjadi begitu cepat. Api sempat keluar dari mobil yang bertabrakan, sedangkan sejumlah penumpang yang berada di mobil Avanza terlempar keluar, dan sopir kendaraan terjepit kendaraan yang ringsat. Jadi banyak dari masyarakat yang minta langsung dibawa, padahal sebetulnya tidak seperti itu. Melihat adanya kecelakaan, pengendara mobil yang berada di belakang langsung menelpon petugas. Tak lama kemudian, petugas Asra Taurud yang dibantu kendaraan PJR Polda Banten pun tiba di lokasi, dan mereka langsung mengevakuasi para korban dan kendaraan. Kejadian ini merupakan salah satu simulasi kesiapsiagaan petugas dalam menghadapi tanggap darurat kecelakaan di jalan tol. Kita berharap apabila terjadi kecelakaan di jalan tol, khususnya di jalur Jakarta Merah atau Merah Jakarta Merah, kesigapan daripada petugas MMS, sehingga segera melakukan tindakan pertama terhadap korban laka. Kami bawa kepada pengendara, tetap berhati-hati berkeselamatan saat menginapkan jalan, masuk ke area tol. Kalau merasa badan tidak akib, ya, lebih sederhana masuk ke area. Dalam acara road safety kempen jalan tol tanggerang Merah ini, pihak Asra Taurud dan Polda Banten menggandeng para pengendara wanita untuk ikut mengkampanyekan berkendara yang aman. Mereka juga menempelkan stiker pengaman di belakang kendaraan truk yang akan terlihat penyalah saat malam hari, sehingga bisa menghindari tabrakan belakang. Direktur Teknik dan Operasi Asra Info Taurud Tangkerang Merah mengaku, acara ini penting dilakukan mengingat keberadaan wanita dalam bidang otomotif, baik sebagai pengemudi profesional maupun mengemudi untuk mobilisasi aktivitas sehari-hari. Heni Murniati Abdurrohim, Jawa Positivi, Serang, Banten.